Kita semua menyampaikan rasa terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum yang telah menyambut, membantu menyiapkan proses pendaftaran pagi ini sehingga berjalan dengan amat lancar. Sebuah awalan yang sangat baik yang menggambarkan kinerja profesional dari KPU kita sekarang ini. Dan kami percaya bahwa KPU akan melakukan proses verifikasi hingga nanti pelaksanaan juga dengan profesional dan itu menjadi satu awalan terlaksananya pemilu yang aman, damai, tenang, teduh. Dan bagi semua kita yang terlibat dalam proses pemilu ini, kita jaga suasana persatuan, suasana kebersamaan, pikiran, gagasan boleh berbeda. Tapi kita sesungguhnya adalah satu bangsa, satu negara dengan satu tujuan. Itu yang kita ingin jaga sama-sama. Jadi itu spiritnya. Kami membawa gagasan perubahan. Perubahan untuk dirasakan pada keluarga-keluarga di Indonesia. Kita menginginkan agar kebutuhan pokok menjadi terjangkau. Di sisi lain, para petani hidupnya lebih sejahtera. Para peternak hidupnya lebih sejahtera. Para nelayan hidupnya lebih sejahtera. Kami ingin ada kesetaraan kesempatan. Kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk mendapatkan masa depannya lebih baik lewat pendidikan, dan kesempatan untuk dapat perlindungan kesehatan yang baik. Gagasan dasarnya adalah perubahan, menghadirkan kesetaraan, menghadirkan keadilan. Itu yang kami bawa. Kami percaya KPU akan melaksanakan tugasnya dengan profesional, berimbang, dan sesuai dengan semua ketentuan. Jadi, ini adalah babak baru dari proses pencalonan. Kemarin menjadi bakal calon oleh partai koalisi, dan sekarang di proses KPU. Saya percaya insya Allah akan berjalan dengan baik. Nah, cukup.